Informasi selanjutnya Ada pelanggaran lalu lintas Saat lantas Pores Muarujambi menindak Ratusan kendaraan odol Atau overdimensi overload Yang kedapatan melintas Di jalan lintas Sumatera Penindakan ini dilakukan gunung Memberi efek jerah terhadap Sopir yang membandel Bagaimana informasinya Kita pantau Bang Jack Ratusan kendaraan odol Atau overdimensi overload Yang kedapatan melintas Di jalan lintas Sumatera Ditilang oleh satuan polisi lalu lintas Wilayah Polres Muarujambi Setidaknya ada 120 kendaraan Yang ditindak oleh petugas Kasat lantas Polres Muarujambi AKP Angga Lufianto Mengatakan keberadaan Kendaraan odol sangat membahayakan Pengemudi dan pengendara lainnya Pasalnya kendaraan odol juga Merupakan salah satu penyebab terjadinya Kecelakaan lalu lintas Di jalan lintas yang masuk Wilayah Kota Jambi Dan Kabupaten Muarujambi Maka dari itu Penindakan terhadap kendaraan odol Akan terus dilakukan Dirinya menegaskan Overdimensi merupakan Bentuk kejahatan lalu lintas Yang dapat ditindak pidana Dengan pasal 277 Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas Dan angkutan jalan atau LLAJ Kemudian overload Merupakan bentuk pelanggaran Lalu lintas Yang dapat ditindak Dengan pasal 307 Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Ini adalah pemuatan Melebihi batas pemuatannya Atau bisa disebut dengan Odol Overdimensi yang overload Seperti itu Jadi kemarin Hari pertama hingga hari ini Ada sekitar 120 Penindakan terhadap Kendaraan-kendaraan Yang bermuatan berbeda Dan yang menitasi Bayu Bukur Semoro Javi Baik yang dari Raja Lusko Kemino Maupun Arah Niasu Untuk tetap Keteporalitas Sama keselamatan Dan untuk Kendaraan Barang Atau kekuatan Itu harus sesuai dengan Procedurnya Misalkan dilapatan Ya dilapatan Dalam penganggung Selama operasi patuh Sikinjai Yang dimulai Sejak tanggal 13 hingga 23 Juni 2022 Sudah ada 120 kendaraan Odoli Yang ditindak Penindakan terhadap Kendaraan odol ini Dilakukan dengan Cara tilang di tempat Kepada para sopir Terutama sopir Truk bermuatan Diminta agar Taat akan Peraturan yang ada Dan tidak membawa Barang yang melebihi Kapasitas kendaraan Dan bagi Kendaraan batu bara Juga diminta Untuk tidak beroperasi Di luar jam Yang sudah ditentukan Novia Putri Sanjaya Cek TV Melaporkan Terima kasih telah menonton